Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 20 Desember 2023 Berita utama Muhammadiyah tolak tim Amin Pengurus pusat Muhammadiyah menegaskan menolak tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah menjadi saksi pemilu 2024 Hal ini ditegaskan setelah asistem tim pelatih pemenangan nasional Anies Muhaimin Tamsil Linrung Mengaku akan menggerakkan 172 Universitas Muhammadiyah untuk menjadi saksi dan mengawal suara pasangan calon nomor 1 di Pilpres 2024 Berita selanjutnya jadwal distribusi surat suara belum jelas Hingga kini belum ditetapkan jadwal pencetakan dan pendistribusian surat suara Komisioner KPU Sulsel menyatakan hal ini perlu persetujuan dari KPU RI yang berwenang menangani semua logistik pemilu 2024 Berita terakhir, 1626 polisi jaga 158 gereja di Makassar Polres Tabes Makassar mengerahkan ribuan personel yang telah dibagi ke beberapa pos penjagaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas